Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan anak D.I.E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengganti baterai remote model telur dari mobil Nissan. Saat ini remote tidak berfungsi, karena kondisi baterai yang soak dan harus diganti. Pertama-tama, kita balik ke remote-nya. Di sini terdapat pengunci yang dapat digeser ke atas. Geser ke atas dan tarik ke kanan. Di bagian sisinya, terdapat celah yang bisa kita buka. Agar permukaan tidak rusak, kita bisa buka dengan kuku. Seperti ini. Kadang agak keras dan susah. Akhirnya terbuka juga. Kita cungkil baterainya dengan menggunakan cutter. Pada permukaan baterai, terdapat nomor ukuran baterai serta voltasenya. Ya, nomor baterai ini CR2025 dan voltasenya 3V. Dan saya sudah sediakan baterai barunya. Nomor CR2025 dan voltasenya 3V. Kalau merek, bebas. Tidak perlu sama. Pada kesempatan ini, kebetulan mereknya sama, yaitu Panasonic. Ya, kita buka dengan perlahan. Perhatikan, di sini ada tanda plus. Berarti kita meletakkan baterai dengan menghadap ke dalam seperti ini. Lalu, kita tutup yang rapat, jangan sampai ada celah. Jangan lupa, masukkan kembali kuncinya. Ya, kita uji coba. Alhamdulillah, lancar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.